Rumah mewah di Jalan Abdurrahman Saleh, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang inilah, sejumlah konten kreator membuat konten rumah horor. Kurang dari satu tahun sejak kosong, rumah berlantai dua milik Ahmadil Hadi, yang sedianya dijual, terlihat porak-poranda dan terlihat sejumlah barang bekas ritual yang dilakukan oleh para konten kreator. Menurut Ahmadil Hadi, saat ditinggalkan sejak 9 bulan lalu, rumah milik keluarganya tersebut dalam kondisi rapi dan terkunci. Namun saat hendak membersihkan rutin, dirinya mendapati rumah sudah dalam kondisi perantakan. Selain itu dirinya mendapati gembok dan pintu masuk dalam kondisi rusak. Tak hanya itu, 9 unit AC, TV 62 inch yang semula masih utuh, sudah raib, termasuk perhiasan seberat 28 gram yang berada di kamar ibunya juga hilang. Ahmad menyayangkan, rumah keluarganya yang dinarasikan angker dan horor oleh para kreator konten itu juga menyebut rumah itu terbengkalai selama bertahun-tahun. Padahal, rumah itu baru ditinggalkan selama 9 bulan. Selain mencemarkan nama baik keluarganya, konten itu membuat rumah miliknya tak laku dijual dan membuat 8 calon pembeli rumahnya takut karena narasi angker di rumah itu. Dengan retetan peristiwa tersebut, korban akhirnya melapor ke Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Tengah pada bulan Mei 2024. Ia berharap kepolisian bisa memberikan atensi terhadap perkara ini. Harapannya saya sebagai masyarakat mencari keadilan, semoga mendapatkan keadilan sebaik-baiknya dan saya percaya dengan ada proses hukum di Indonesia dan semoga para pelaku segera tertangkap dengan cepat oleh para polisi. Mas, di antara nomor ini sudah sempat mencoba menghubungi untuk klarifikasi. Ada salah satu yang meminta maaf, tapi mereka tidak niat untuk minta maaf, jadi saya tidak maafkan. Sementara itu, Kani Tipiter Satres Krim Polresta Bessemarang, AKP Johan Widodo mengatakan, setelah mendapat pelimpahan kasus dari Direkturat Kriminal khusus Polda Jawa Tengah, pianya masih mendalami kasus tersebut. Untuk proses masih sedang berjalan, dalam rangka penyelidikan, hari ini kami mau meriksa saksi-saksi yang lain, kaitannya untuk mengarah kepada terlapor. Apakah ini ada usur pidana-pidana, nanti kita, tentunya ada prosedur yang kita jalani, selain mengumpul habaran putih, juga akan dilakukan gelar perkara. Pemilik rumah berharap, pihak kepolisian mendaklanjuti aduannya dan proses hukum tetap berjalan.